Halo guys, selamat datang di channel PandaID. Di video saya kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mengatasi error code FAN152 di game Valorant. Namun sebelum saya mulai tutorialnya, silakan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa klikkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Like juga videonya jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Tanpa berbahasa-bahasi lagi, mari kita mulai tutorialnya. Oke guys, di video saya kali ini, saya kembali membahas tentang cara mengatasi error code di game Valorant. Nah, pada video kali ini, error code yang akan saya bahas itu adalah error code FAN152. Saya membuat video cara mengatasi error code FAN152 ini karena ada beberapa dari kalian yang merequest ingin dibuatkan video tentang cara mengatasinya. Nah, sekarang saya akan buatkan videonya. Karena di video ini saya akan menjelaskan tentang error code FAN152, sebab, akibat, dan cara mengatasinya di sini, maka silakan kalian tonton videonya sampai selesai dan jangan skip videonya, agar kalian paham betul apa itu error code FAN152 dan penanganannya. Baik, sebenarnya apa sih itu error code FAN152? Error code FAN152 ini merupakan salah satu masalah yang terjadi pada saat memainkan game Valorant. Error code FAN152 ini sedikit berbeda dengan error code-error code lainnya. Karena jika kalian mengalami error code yang lainnya, kalian bisa mengatasinya dengan mudah, dengan cara sedikit injeting PC maupun laptop kalian. Karena biasanya error code-error code lainnya itu terjadi karena adanya masalah pada PC maupun laptop kalian. Sedangkan error code FAN152 ini merupakan error atau peringatan yang terjadi karena kalian menerima ban dari game Valorant. Ban-nya itu namanya HWID atau Hardware ID Ban. Lalu apa sih error code FAN152 ini dan HWID Ban itu apa sih? Jadi, HWID itu merupakan ban pada hardware PC maupun laptop kalian. Nah, jika kalian sudah mengalami ban ini, maka akan muncul error code FAN152. Lalu, kenapa kalian bisa mendapatkan HWID Ban atau error code FAN152 ini? Ada beberapa alasan kenapa kalian mendapatkan error code ini dan juga mendapatkan HWID Ban. Yang pertama dan sudah pasti, jika kalian menggunakan cheat. Jika kalian menggunakan hal itu, maka sudah pasti kalian akan di-ban oleh game Valorant dan akan mendapatkan error code FAN152 ini. Lalu yang kedua yaitu, kalian menggunakan software pihak ketiga pada saat memainkan game Valorant. Entah itu game booster, VPN, dan lain-lain. Bahkan di beberapa kasus juga menggunakan Discord bisa menyebabkan ban atau error code ini. Karena inti dari error code FAN152 ini adalah ketika kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga yang berjalan di latar belakang pada saat kalian memainkan game Valorant ini. Ketika kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga pada saat memainkan game Valorant ini, maka Valorant Vanguard atau Riot Vanguard akan bekerja dan mendeteksinya sebagai cheat atau sebagai aplikasi yang mengganggu game Valorant ini. Sehingga kalian mendapatkan error code FAN152. Bukan hanya itu, kalian juga akan mendapatkan HWID Band atau Hardware ID Band yang pastinya sangat serius ya ketika kalian memainkan game ini. Karena ketika kalian sudah mendapatkan HWID Band atau error code FAN152 ini, sangat sedikit cara untuk mengatasi error code ini atau HWID Band ini. Mungkin ada beberapa dari kalian akan bertanya seperti ini, Bang, saya kan tidak menggunakan cheat. Bang, saya kan tidak menggunakan ini, tidak menggunakan itu. Kemungkinan ada aplikasi yang berjalan di latar belakang pada saat kalian memainkan gamenya. Seperti yang saya sebutkan tadi, game booster, VPN, atau yang lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan kalian terkena Band 152 ini atau HWID ini. Jadi, jika kalian bermain game Valorant, harap berhati-hati ya dan juga lebih teliti. Karena Riot Vanguard itu bisa mendeteksi aplikasi pihak ketiga yang berjalan pada saat memainkan game Valorant. Jadi, silakan kalian berhati-hati pada saat memainkannya. Atau kalian jangan menggunakan aplikasi pihak ketiga saat memainkan game Valorant ini. Lalu, pertanyaannya, apakah masalah error code fan 152 ini atau HWID ini bisa diatasi? Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya, iya bisa. Tapi, itu sangat sedikit sekali kemungkinannya bisa diatasi karena error code fan 152 ini kemungkinan kecil bisa diatasi dengan cara-cara yang biasa kalian gunakan untuk mengatasi error code yang ada di game Valorant. Saya sudah mencari-cari cara kemana-mana, ke forum-forum, bahkan ada juga orang yang menanyakan langsung ke Valorant Support atau Riot Support cara untuk mengatasi error code fan 152 ini. Lalu, bagaimana sih caranya mengatasinya? Jika kalian penasaran, kalian bisa mencoba beberapa cara yang saya temukan untuk mengatasi error code fan 152 ini. Tapi, saya tidak menjamin bahwa cara-cara ini bisa mengatasinya. Karena, seperti yang saya jelaskan tadi, error code fan 152 ini merupakan hardware ID BAN atau BAN ke hardware kalian. Jadi, ini sangat-sangat susah sekali untuk diatasi. Nah, saya akan langsung saja cara-cara untuk bisa memainkan game Valorant lagi. Cara yang pertama, kalian tidak usah melakukan apa-apa. Iya, kalian tidak usah melakukan apa-apa. Kalian hanya perlu menunggu sampai BAN ini selesai. Ya, BAN ini sangat susah atau mungkin tidak bisa dihilangkan dengan gampang. Tetapi, kalian bisa menunggu BAN-nya sampai selesai. Kenapa seperti itu? Karena, saya sudah mendapatkan informasi dari forum dan juga orang-orang yang bermain game Valorant. Bahkan, mereka langsung chat ke pihak Valorant-nya. Bahwa, mau bagaimanapun juga, error code ini susah dihilangkan. Bahkan, Valorant support pun juga tidak mau atau tidak bisa menghilangkan error code fan 152 atau HWID ini di akun orang yang ada di forum itu. Jadi, kalian hanya bisa menunggu selama mungkin 3-4 bulan. Hingga, error code fan 152 ini hilang sendiri dari game atau dari PC maupun laptop kalian. Lalu, cara selanjutnya yaitu, kalian bisa memainkan game Valorant ini menggunakan PC maupun laptop lainnya. Jadi, karena ini HWID band atau hardware ID band, jadi laptop maupun PC yang kalian gunakan yang terkena band itu, ID-nya sudah tercatat. Jadi, mau bagaimanapun juga susah juga ya untuk mengatasinya. Jadi, caranya yaitu kalian memainkan game Valorant ini di PC maupun laptop lainnya. Sambil menunggu 4 atau 3 bulan band ini hilang. Selain cara yang tadi saya jelaskan, juga ada beberapa cara yang bisa digunakan. Dan ada beberapa orang yang berhasil karena mereka tidak menggunakan cheat dan juga tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga. Jadi, mereka menggunakan beberapa cara ini dan bisa menghilangkannya. Ini berdasarkan komentar-komentar yang ada di forum-forum Valorant. Dan juga beberapa orang yang mengalaminya dan bisa mengatasinya karena mungkin memang mereka tidak menggunakan cheat dan tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga. Pertama-tama, kalian bisa merestart klien dari game Valorant ini. Caranya, silakan kalian ke menu Tax Manager. Silakan kalian ke Tax Bar, lalu kalian cari Tax Manager. Setelah itu, silakan kalian cari di sini aplikasi yang sekiranya berhubungan dengan Valorant. Silakan, nah seperti ini. Silakan, kalian klik kanan, lalu end text. Ini juga end text. Lalu, silakan kalian cari-cari lagi jika ada aplikasi yang berhubungan dengan Valorant. Lalu, end text. Setelah itu, silakan kalian buka Riot Client. Nah, jika kalian tidak menemukan Riot Client di desktop kalian, kalian bisa masuk ke My Computer. Lalu, silakan kalian cari datasi atau data di tempat kalian menyimpan game Valorant-nya. Nah, di sini. Setelah itu, silakan kalian cari Riot Game. Lalu, Riot Client. Nah, maka di sini akan muncul Riot Client Service. Kalian bisa buka dari sini. Silakan, kalian buka. Nah, di sini kita akan melogoutkan account kita dari game Valorant. Tapi, sebelum kalian melogout, silakan kalian buat terlebih dahulu account Valorant baru atau jika kalian sudah punya account Valorant baru, kalian bisa langsung login. Cara logoutnya, silakan kalian klik ini. Lalu, silakan kalian tinggal klik saja site out. Setelah itu, silakan kalian keluar. Setelah itu, silakan kalian ke menu search. Lalu, silakan kalian klik di sini CMD. Setelah itu, silakan kalian klik kanan. Lalu, run as administrator. Setelah itu, silakan kalian ketik di sini SC. Spasi delete. Spasi VGC. Setelah itu, silakan kalian enter. Lalu, silakan kalian ketik di sini SC. Spasi delete. Spasi VGK. Setelah itu, silakan kalian klik enter. Setelah itu, silakan kalian keluar. Setelah itu, silakan kalian ke My Computer. Lalu, silakan kalian ke data C. Masuk ke program file. Setelah masuk program file, silakan kalian cari Riot Vanguard. Lalu, silakan kalian delete. Setelah itu, silakan kalian keluar. Lalu, silakan kalian coba buka Valorantnya. Lalu, nanti akan muncul notifikasi untuk mereboot PC maupun laptop kalian. Lalu, silakan kalian restart PC maupun laptop kalian terlebih dahulu. Setelah itu, silakan kalian coba membuka Valorant. Lalu, login menggunakan account baru yang mungkin sudah kalian miliki atau baru saja kalian buat. Nah, jadi itu dia beberapa cara untuk mengatasi error code fan 152 ini. Saya juga tidak jamin cara-cara itu bisa. Karena, seperti apa yang saya bilang di awal, error code fan 152 ini berbeda dengan error code lainnya di game Valorant. Jika error code-error code lainnya bisa ditangani dengan mudah karena itu masalahnya di PC maupun laptop kalian. Tinggal setting-setting saja sedikit, maka masalah error itu akan hilang. Sedangkan error code fan 152 ini merupakan notifikasi dari Valorant bahwa kalian terkena HW ID. Atau hardware ID ban. Yang mana sudah kalian tahu apa maksudnya ban itu? Jadi, jika kalian terkena ini, kalian tidak akan bisa memainkan game Valorant. Kecuali kalian menunggu 3 atau 4 bulan atau kalian memiliki PC maupun laptop lainnya, kalian bisa memainkannya di sana. Karena laptop yang kalian gunakan yang terkena error ini sudah di ban dari Valorant-nya. Baik, saya rasa itu saja untuk video saya kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti, atau mungkin kalian ingin request video, silakan kalian ketik di kolom komentar, atau kalian bisa di mig ke addpandeid2021. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.